Sementara itu, sebanyak 18 peserta mengikuti gerakan 1 juta Yawana dan Kerama Bali mewujudkan dangun Satkartilo ke Bali, Bali Era Baru. Bersepat di Desa Panji, para peserta dari perwakilan masing-masing kecamatan diberikan pelatihan dan edukasi bagaimana mengolah sampah organik menjadi pakan magot. Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dusun Dangan Puri, Desa Panji, dipilih sebagai lokasi sosialisasi mengingat desa ini sedang gencar dalam pengelolaan sampah organik maupun non-organik. Belasan peserta yang hadir dalam kegiatan ini diberikan edukasi terkait pemanfaatan sampah organik untuk pakan magot. Pemanfaatan limbah organik sebagai media budidaya magot ini sebagai upaya untuk mengurangi sampah organik, utamanya sampah rumah tangga. Pengelola budidaya magot Agus Belantara mengungkapkan pihaknya sejak tahun 2019 telah mengembangkan magot sebagai pakan ternak dengan media sampah organik. Usahanya menghasilkan sekitar 300 kg magot sekali panen. Guna mengatasi kelebihan produksi, magot siap panen kemudian diolah menjadi magot kering yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas dan ikan. Oke program yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Niki saya juga sangat apresiasi, sangat mendukung. Jadi dengan program ini sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan mindsetnya akan lebih berubah. Sehingga ke depan dengan adanya yayasan ini, Bali akan lebih maju dan lebih produktif. Kegiatan ini pun dirasa mendukung program Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini sangat konsen terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah, baik organik maupun non-organik di Buleleng. Pertama terkait dengan kegiatan hari ini gerakan 1 juta perangu Bali menunjukkan nangun Satgetri Bali menuju Bali era baru. Pertama kami dari Bintang Kabupaten Beryninas Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Yasan dan Menaradu dan juga Bali Post dan Bali TV sudah bisa menyelengarkan kegiatan ini di Buleleng dan di Desa Panji pada khususnya. Nah terkait dengan kegiatan ini bagaimana kita mendorong para yawane ya, para generasi muda sebagai agen perubahan perilaku yaitu mengelola sampah berbasis sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 47 2019. Salah satunya ada di Kabupaten Buleleng khususnya Desa Panji ini adalah kegiatan budidaya magot yaitu mengelola sampah organik menjadi pakan magot dan magot ini mempunyai manfaat yang sangat banyak itu sebagai pakan ternak. Perbekal Desa Panji, Jero Mangku Panji mengungkapkan dukungan yang diberikan pihak desa kepada usaha Tirta Bali Magot dengan mengeluarkan surat keterangan legalisasi usaha dan membantu promosi. Jadi kami bantu di unsur legal formalnya dan kami jemput bola, kami tidak tunggu di kantor kami jemput bola dan prinsipnya membantu legalitas daripada usaha itu sendiri dan akses-akses ke tempat-tempat lainnya. Dengan kegiatan atau gerakan sejuta Yohane dan Kerama Bali ini diharapkan ilmu yang didapat mampu ditularkan kepada para kerama atau Yohane yang ada di perwakilan kecamatan masing-masing. Komang Yuda dan Indrawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!